Firmannya kepadaku, Hai anak manusia, Bangunlah dan berdiri, Karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, Kembalilah rohku ke dalam aku, Dan ditegakkanyalah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku, Firmannya kepadaku, Hai anak manusia, Aku mengutus engkau kepada orang Israel, Kepada bangsa pemberontak, Yang telah memberontak melawan aku, Mereka dan nenek moyang mereka, Telah mendurhaka terhadap aku, Sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala, Dan tegar hati, Aku mengutus engkau, Dan harus kau katakan kepada mereka, Beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, Sebab mereka adalah kaum pemberontak, Mereka akan mengetahui, Bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau anak manusia, Janganlah takut melihat mereka, Maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, Dan engkau tinggal dekat kalajengking, Janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, Dan janganlah gentar melihat mukanya, Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, Baik mereka mau mendengarkan atau tidak, Sebab mereka adalah pemberontak. Dan engkau anak manusia, Dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu, Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini, Ngangakanlah mulutmu, Dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat, Sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, Dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab, Lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik, Dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, Keluh kesah dan rintihan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.